Ekonom dan politiku senior Faisal Basri memberikan kritik pedas terhadap jalannya demokrasi saat ini. Menurutnya, Indonesia kalah dari Timur Leste hingga Papua Nugini dalam hal demokrasi. Hal tersebut Faisal sampaikan dalam acara Temu Ilmiah Guru Besar Akademisi Sejabudetabek di Universitas Indonesia Salimba, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Lantas menyinggung majunya anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai jawab pres di Pilpres 2024 karena andil Jokowi. Faisal kemudian menyebut jika demokrasi dirampok oleh Jokowi. Aku ajani demokrasi indeks kita terjun bebas. VDEM Demokrasi Indeks 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timur Leste. Terbaru, kita terbaik diurutan ke 63. Sekarang 87, skornya terbaik 0,53 dibikin sama Jokowi jadi tinggal 0,36. Jokowi jadi presiden demokrasi sedang marah-marahnya mencapai level tertinggi kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkat malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang jenuin tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak jenuh demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi sistu demokrasi tapi dia tidak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkuh kepala pembelak, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan. Satu badan, atau tidak? Penguasa dan pengusaha dalam satu badan menjelma menjadi raksasa yang lain. Sehingga kekuasaan mereka luar biasa mereka kerum batu bara kita dapat pendapatan dari ekspor saja 2022 seribu triliun. Itulah yang membuat Boy Kohir bilang, Saya dalam rekan-rekan perampok kairan alam di Indonesia akan memastikan Platogo menang satu putaran. Demokrasi mendekati nol, kekuasaan alam dirampok. Timah kita habis, batu bara, nikel dijual ke Cina, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran karena sudah-sudah 45, bumi, air, dan kekairan alam. Dikosong oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Kohir. Bukan kemakmuran Luhi Pernyekan. Bukan kemakmuran Erlanga Tarto. Bukan para edit-edit itu yang menjelma menjadi despotik. Kalau kita biarkan, ada generasi muda kita tidak akan diberikan sisa. Semua dikeharu dan dibawa keluar. Oleh karena itu sudah warning ini, ya kita harus betul-betul merumahkan kekuatan-kekuatan jahat di negeri ini. Semoga kita beroleh kekuatan sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya bisa memenangkan klang badan atkala bulan Ramadan. Berjuang! Sampai mati! Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.